Pemirsa 4 hektare, lahan hutan di Gunung Karumbi, Kawasan Pamulihan, Sumedang, Jawa Barat, Kamis malam terbakar. Api diduga dari dedaunan kering yang tertiup angin hingga bergesekan dan menimbulkan api. Relawan setempat pun berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Lantaran lokasi titik api cukup sulit dijangkau Dinas Pemadam. Seperti inilah kondisi hutan di Gunung Karumbi, Kawasan Pamulihan, Kabupaten, Sumedang, Kamis malam. Terlihat api membakar lahan gambut dan merembet membakar bagian akar pepohonan pinus di kawasan hutan tersebut. Meski sempat padam pada Kamis petang, api kembali menyala pada Kamis malam. Diduga api berasal dari dedaunan kering yang tertiup angin hingga memercikan api ditambah hujan yang tak kunjung turun selama tiga bulan terakhir. Menurut salah seorang relawan, sedikitnya seluas empat hektare lahan terbakar sejak dua hari terakhir. Relawan bersama petugas gabungan pun memadamkan api dengan peralatan seadanya seperti cangkul dan sekop. Alhamdulillah kami dari Relawan Eksa Pamulihan telah melakukan pemadaman di hutan Karumbi, di mana di sana sudah beberapa hari terjadi kebakaran yang menyebabkan sekitar empat hektare lahan hutan di sana menjadi terbakar. Selama kurang lebih empat jam, api pun berhasil dipadamkan setelah titik api ditutup dengan tanah. Sementara tim gabungan dan relawan bersiaga apabila titik api kembali menjala.